Apakah tidak ada seorang pun di alam tinggi? Pukulan senior cukup kuat. Ningki tersenyum tipis. Luka beratnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Tubuh fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator biasa. Tidak hanya kuat, tetapi kemampuan pemulihannya juga luar biasa. Bahkan Yi Yang Asura, yang berada di alam pertengahan Nether Passage, tidak dapat dibandingkan dengan sepersepuluh dari tubuh fisik Ningki. Kalau tidak, seni penempaan tubuh ras iblis tidak akan begitu terkenal di seluruh alam abadi. Kamu memang melebihi ekspektasiku. Aku tidak ingin kamu mati sekarang. Bagaimana kalau begini? Aku kekurangan pelayan. Bagaimana menurutmu? Yi Yang Asura memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Patriark, ini adalah. Jiuli Asura kaget. Yi Yang Asura ingin membawa Ningki ke alam tinggi. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Pelayan. Mulut pangeran ketiga Ming bergerak-gerak. Tidak peduli apapun, Ningki adalah jenius nomor satu di penjara abadi. Bahkan di menbumi yang terlambat mungkin tidak setuju untuk menjadikannya sebagai murid. Selain itu, dia memiliki hubungan yang baik dengan gadis suci dari suku Lucifer, dan gurunya adalah Raja Iblis Sun San dari kota Yanshan. Namun iblis bumi ini hanya ingin menjadikannya sebagai pelayan. Tidak perlu ada pelayan. Aku tidak tertarik melayani orang lain. Ningki tersenyum dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Yi Yang Asura. Sudut bibir Yi Yang Asura melengkung dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Lampu pedang menyala. Ji Uli Asura menunduk tak percaya. Sesaat kemudian, tubuhnya terbelah dua dan dia jatuh ke tanah. Namun, Ji Uli Asura berada di lingkaran besar dunia nether. Kekuatan serangan Ningki tidak cukup untuk membunuhnya secara instan. Mata Yi Yang Asura berkilat marah. Kamu berani. Dia mengira Ningki akan menyerangnya, tapi dia tidak menyangka Ningki akan mampu memutar pedangnya dan memotongnya, seorang keturunan langsung, menjadi dua. Ningki telah melukai sembilan Li Asura tepat di depannya. Bukan sembilan Li Asura yang kehilangan muka, tapi Yi Yang Asura sendiri. Senior, menurut aturan dunia bawah, utusan dari alam atas tidak diperbolehkan membunuh orang di alam ini. Jika mereka tidak mematuhi aturan, bukankah semua penggarap di surga pertama dunia bawah akan melakukannya? Sudah lama meninggal. Jika alam atas Anda mengetahuinya, saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Penyihir Gunung Hitam tiba-tiba berkata, Yi Yang Asura, yang hendak menyerang, tertegun. Dia memandang iblis tua Gunung Hitam dengan dingin, tapi dia sedikit takut karena kata-kata ini. Apa yang dikatakan penyihir Gunung Hitam itu benar. Para utusan dari dunia atas tidak diperbolehkan berperang di dunia bawah. Ini adalah perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Namun, bagaimana petani biasa bisa mengetahui perintah ini? Bagaimana dia tahu? Saya kebetulan memiliki beberapa utusan dari alam atas yang berhubungan baik dengan saya. Jika saya memberi tahu mereka tentang tindakan Anda hari ini, saya ingin tahu apakah Anda? Sudut mulut penyihir Gunung Hitam sedikit terangkat, dan pada saat yang sama, dia diam-diam mengirimkan suara kepada Ningki, Aku hanya bisa menahannya sebentar. Orang ini tidak akan menyerah membunuhmu karena ancamanku. Saudara Beik Suan, pergilah sejauh yang Anda bisa. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat kembali ke dunia tempat Anda berada. Ningki tersenyum dan mengirimkan suara kepada penyihir Gunung Hitam, Saudara Gunung Hitam, Aku pergi dulu. Sebelum Yi Yang Asura dapat bereaksi, bidang keberuntungan Ningki telah dibuka, dan pangeran ketiga Ming dan Meng Tian Su tersedot ke dalamnya. Lalu dia terbang ke langit. 90 ribu kilometer dalam sekejap. Dalam sekejap, Ningki menghilang di depan semua orang. Mereka yang memiliki tingkat kultifasi rendah bahkan tidak bisa melihat gerakan Ningki. Saudara Beik Suan, kamu tampaknya agak cepat. Ada senyuman di mata penyihir Gunung Hitam. Utusan Tubuh Sembilan Li Asura telah kembali ke keadaan semula, namun wajahnya pucat. Pedang Ningki telah langsung menghancurkan sumbernya, dan dia telah kehilangan terlalu banyak darah esensi. Jika dia ingin memulihkan kekuatan puncaknya, itu akan memakan waktu ribuan tahun. Ini telah memperpanjang waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos kemacetan dan mencapai alam Nether Passage. Dia sangat membenci Ningki. Melihat Ningki melarikan diri, Sembilan Li Asura tanpa sadar ingin mengejarnya, tetapi memikirkan pedang itu, dia tidak terlalu percaya diri, jadi dia hanya bisa melihat Yi Yang Asura. Kamu baru saja berada di tahap akhir dunia Nether, tapi kamu tahu banyak. Haha, kamu benar. Ada aturan seperti itu di dunia atas. Namun, anak ini bukanlah seorang kultifator dunia bawah, jadi aturan ini tidak berlaku padanya. Yi Yang Asura mencibir, lalu dia menghilang di tempat dan mengejar Ningki. Pikirannya telah diganggu oleh kata-kata penyihir Gunung Hitam tadi, dan dia hampir tertipu. Sembilan Li Asura memandang penyihir Gunung Hitam dengan dingin. Sebagai seorang kultifator dunia bawah, apa yang ingin Anda lakukan dengan berkolusi dengan seorang kultifator dari dunia luar? Anda bilang dia adalah seorang kultifator dari dunia luar, jadi dia adalah seorang kultifator dari dunia luar. Anda membutuhkan bukti untuk semuanya. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda Kaisar Hades, Anda dapat berbicara omong kosong dan memutar balikan kebenaran. Anda memiliki orang-orang di dunia atas, tetapi bukankah menurut Anda kami tidak memiliki orang-orang di dunia atas? Penyihir Gunung Hitam memandang Sembilan Li Asura dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Sembilan Li Asura tercengang, dan matanya menjadi curiga. Apakah penyihir Gunung Hitam benar-benar memiliki hubungan dengan utusan dari dunia atas? Karena hubungannya dengan Yi Yang Asura, Sembilan Li Asura cukup akrab dengan utusan dari dunia atas. Ada lebih dari sepuluh orang seperti Yi Yang Asura. Sama seperti pendaftar kuil samsara, mereka juga punya tugas masing-masing. Hanya saja Yi Yang Asura sedang bertugas selama periode ini. Jika apa yang dikatakan penyihir Gunung Hitam itu benar, dia harus berpikir lebih dalam. Tidak ada yang ingin kamu katakan. Karena saya tidak ada urusan di sini, sudah waktunya mengundang Kaisar Hades keluar, bukan? Penyihir Gunung Hitam meletakkan tangannya di lengan bajunya dan menatap ke arah Sembilan Li Asura. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Sembilan Li Asura hanya karena dia adalah Kaisar Hades, penguasa dunia ini. Sembilan Li Asura tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyihir Gunung Hitam. Tingkat budidaya penyihir Gunung Hitam jauh lebih rendah dari miliknya, namun kekuatan tempurnya tidak kalah dengan miliknya. Terlebih lagi, kemungkinan besar penyihir Gunung Hitam didukung oleh utusan dari dunia atas yang menghargainya. Penyihir Gunung Hitam mendengus dan pergi. Melihat ini, para penggarap di pulau tanpa akar memandang penyihir Gunung Hitam dengan lebih hormat. Di seluruh surga pertama dunia bawah, penyihir Gunung Hitam adalah satu-satunya yang berani menghadapi Kaisar Hades. Setelah Sembilan Li Asura pergi, penyihir Gunung Hitam melihat ke arah di mana Ningki pergi. Setelah beberapa saat hening, dia berbalik dan pergi. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu untuk Ningki. Dia tidak bisa mati bersama Ningki ketika dia tahu bahwa dia bukan tandingan Yi Yang Asura. Adapun apakah Ningki bisa melarikan diri dalam waktu terbatas ini, itu terserah dia. 2112 Iri dan Cemburu Di sini, Ningki menghela nafas lega. Keretakan spasial berada tepat di depannya, dan selama dia kembali ke benua tengah, penggarap dunia bawah tidak akan bisa sepenuhnya memasuki benua tengah tanpa kepemilikan. Bahkan jika Yi Yang Asura memiliki kemampuan ilahi yang sama dengan kultifator berjubah hitam dan untuk sementara dapat mengirim sebagian tubuhnya ke benua tengah, Ningki tidak akan takut. Jadi di sini, sebuah suara terdengar di telinga Ningki. Ningki sedikit terkejut. Tubuhnya langsung bergeser beberapa ribu kaki ke samping. Gelombang nederki yang sangat bergejolak menembus udara dari tempat dia semula, dan akhirnya mendarat di celah spasial. Retakan spasial tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang nederki yang menakutkan ini, dan tiba-tiba, badai kehampaan berskala kecil terjadi. Lorong itu terus runtuh, dan dalam sekejap, celah spasial menghilang di depan mata Ningki. Anak kecil, sekarang setelah spasial rift hilang, bagaimana rencanamu untuk kembali ke dunia asalmu? Yi Yang Asura memandang Ningki dengan senyum tipis. Ekspresi Ningki berangsur-angsur menjadi bermartabat. Pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dia telah membuka ke enam dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Retakan spasial telah dihancurkan oleh Yi Yang Asura. Jika dia ingin kembali ke benua tengah, dia hanya bisa melakukannya melalui gunung hati dan jiwa. Namun, metode ini mengharuskan dia membayar kristal pembunuh naga dalam jumlah besar ke sistem. Ningki tidak memiliki kristal pembunuh naga sebanyak itu saat ini. Apa, Anda masih ingin bertarung dengan saya? Baiklah, aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Yi Yang Asura memasang tatapan mengejek di matanya. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan memberi isyarat kepada Ningki dengan tangan lainnya. Apa itu? Ningki melihat ke belakang Yi Yang Asura dengan kaget. Saat Yi Yang Asura berbalik, tidak ada apapun di belakangnya. Tidak ada apapun di sana. Wajah Yi Yang Asura menjadi pucat. Ketika dia berbalik lagi, Ningki tidak terlihat. Tikus kecil, kamu cukup cepat. Yi Yang Asura bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum palsu sambil mengejar aura Ningki. Meskipun dia tampak acu-ta'acu di permukaan, hatinya dipenuhi amarah. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk melacak jejak Ningki. Namun, pada akhirnya, dia dengan mudah ditipu oleh Ningki. Kecepatan Ningki sangat cepat. Tanpa melambat, Yang Asura yang benar tidak akan bisa mengejarnya untuk beberapa waktu. Atau lebih tepatnya, Yang Asura yang benar percaya bahwa Ningki tidak punya tempat untuk lari. Maka, Yang Asura yang benar mulai memainkan permainan kucing dan tikus. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar Ningki. Lambat laun, energi spiritual abadi dalam tubuh Ningki tidak lagi cukup untuk mendukungnya bergerak sejauh 90 ribu mil dalam sekejap. Kecepatannya perlahan melambat. Anak kecil, kenapa kamu melambat? Apakah Anda kehabisan energi? Seribu kaki di belakang Ningki, Asura Yi yang berjalan di udara seolah sedang berjalan-jalan, menertawakan Ningki dengan keras. Saya selalu berada dalam kondisi bertarung, jadi saya tidak bisa memasuki tempat latihan kultifasi tingkat atas. Saya harus memikirkan cara untuk menunda selama 24 jam. Alis Ningki sedikit berkerut, dan sosoknya tiba-tiba berhenti. Kamu tidak berlari lagi. Yang Asura yang benar memandang Ningki dengan senyum tipis. Senior, kamu sangat cepat. Aku tidak akan bisa kabur meski aku terus berlari. Ningki tersenyum. Jika kamu tidak mau lari, ikutlah denganku. Yang Asura yang benar tersenyum dan kemudian berbalik untuk berjalan ke arah kota Samsara. Dia tampaknya telah memutuskan bahwa Ningki kehabisan energi. Kota Samsara, Kuil Samsara Sembilan Li Asura menatap Ningki dengan mata penuh niat membunuh. Dia memandang yang Asura yang benar dan berkata dengan hormat, Utusan, pemuda ini bukanlah seorang kultifator dunia bawah, tapi dia memasuki dunia bawah tanpa izin. Dia harus dibunuh. Senior tidak mengatakan bahwa dia akan membunuhku sekarang. Apa yang terburu-buru? Mengapa kita tidak bertengkar? Ningki tersenyum. Mata Sembilan Li Asura berkilat marah dan sedikit cemburu. Dia mengabaikan kata-kata Ningki dan memandang yang Asura yang benar. Dia masih berguna bagiku. Jika aku ingin membunuhnya, aku akan membawanya ke lapisan surga kedua. Dengan begitu, aku tidak akan tertangkap. Yang Asura yang benar tersenyum tipis. Kecemburuan di hati Sembilan Li Asura meledak tak terkendali saat mendengar itu. Orang luar telah memperoleh hak untuk memasuki lapisan langit kedua, sementara dia, seorang keturunan langsung dari Yang Asura yang benar dan seorang kultifator di puncak alam neder, tidak dapat memasuki dunia bawah lapisan kedua. Kontrasnya membuatnya merasa tidak nyaman. Wajah yang benar Asura menjadi dingin ketika dia melihat Sembilan Li Asura hendak berbicara lagi. Apa? Apakah saya harus meminta izin Anda sebelum mengambil keputusan? Saya tidak akan berani. Sembilan Li Asura menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya. Matanya penuh kebencian, tapi ekspresinya kembali normal saat dia mengangkat kepalanya. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di gunung belakang kuil samsara. Sembilan Li Asura berdiri di tempatnya dan menyaksikan Ningki dan Yang Asura yang benar memasuki gunung belakang. Bahkan dia belum pernah ke tempat itu, tetapi orang luar telah mengalahkannya. Sembilan Li Asura mengepalkan tinjunya begitu erat hingga mengeluarkan suara pecah. Dia berdiri di tempatnya selama 10 menit penuh sebelum dia berbalik dan pergi. Melalui pintu ini adalah surga kedua dunia bawah. Apakah kamu melihat seperti apa rupa Sembilan Li Asura? Dia ingin pergi ke surga kedua, tapi dia tidak bisa. Anda harus puas. Derai Tees Yang Asura Smiletet Ningki Ada pintu batu di depan mereka berdua. Itu dipenuhi dengan cahaya biru muda, dan ada sedikit void aura di dalamnya. Pintu batu itu terlihat biasa saja, tetapi Yang Asura yang benar mengetuknya beberapa kali, dan pintu itu berubah menjadi sebuah lorong. Senior, kenapa aku tidak tinggal di sini sebagai kaisar dunia bawah, dan kamu membawa Sembilan Li Asura ke surga kedua? Aku yakin dia akan berterima kasih padamu. Dia bahkan akan mati jika kamu memintanya. Kanan Ningki berkata sambil tersenyum. Yang Asura yang benar tersenyum, dan kemudian ekspresinya berubah serius. Dia meraih bahu Ningki dan berjalan melewati pintu batu. Ningki merasakan pandangannya menjadi gelap. Kemudian, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Bahkan ke dunia bawah di udara setidaknya tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Di belakangnya ada sebuah bangunan mirip dengan pintu batu yang baru saja mereka masuki. Tempat dia berada tampak seperti aula. Segera setelah mereka berdua muncul, seorang kultifator mendatangi mereka dan menyapa Yang Asura yang benar dengan hormat guru. Pada saat yang sama, kultifator muda itu juga memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya-tanya mengapa gurunya tiba-tiba membawa seorang kultifator ke surga pertama dunia bawah kali ini. Apakah ada yang datang menemuiku ketika aku pergi? Yang Asura yang benar bertanya dengan tenang. Kultifator muda itu menjawab dengan hormat, guru, pemimpin sekter roh kegelapan datang menemui Anda. Dia sekarang menunggu di ruang tamu. Aku mengerti, bawa anak ini pergi dan awasi dia. 2.113 Lin kecil. Jangan berpikir untuk lari. Kamu tidak akan bisa kabur dari sini. Yi Yang Siuluo melirik Ningki dan meninggalkan aula sambil tersenyum tipis. Mata muridnya segera menunjukkan ekspresi pemahaman ketika dia mendengar ini. Ternyata orang ini ditangkap oleh tuannya. Ayo pergi. Murid Yi Yang Asura mendengus dingin. Dia mencengkram leher Ningki dan menyeretnya keluar. Saudara magang senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Ningki berkata sambil tersenyum. Jangan mencoba mendekatiku. Murid itu berkata dengan dingin. Tuanmu menyuruhmu untuk menjagaku. Jika kamu tidak bisa, menurutmu hukuman apa yang akan kamu terima? Ningki tersenyum. Murid itu berhenti dan melihat Ningki dari atas ke bawah dengan senyuman yang bukan senyuman. Kamu pikir aku tidak bisa menjaga keberadaan semut sepertimu. Sulit untuk mengatakannya. Ningki tersenyum. Guru telah menyegel sembilan titik rohmu. Kamu tidak dapat menggunakan kultifasimu apapun. Jika kamu dapat melarikan diri dari balai pengawasan, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu duduk di atasnya. Murid itu mencibir dan mengabaikan Ningki. Tidak peduli apa yang dikatakan Ningki, dia pura-pura tidak mendengarnya. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah gedung yang dijaga ketat. Ada dua binatang aneh yang diukir dari bahan yang tidak diketahui di depan gedung. Ada energi bawah yang samar di sekitar mereka. Ningki tidak berani meremehkan kedua binatang aneh ini. Kekuatan yang dikandungnya mungkin cukup untuk menekannya. Senior Magang Saudara Lin. Ada dua penggarap dunia bawah berdiri di depan pintu. Aura mereka mirip dengan tahap tengah dunia nether. Mereka adalah eksistensi yang bisa menekan suatu wilayah di surga pertama dunia bawah, tapi di surga kedua, mereka hanya bisa mengawasi pintunya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa besar perbedaan antara surga kedua dan surga pertama. Lin Feng tersenyum. Buka pintunya. Guru berkata untuk mengunci orang ini di sini. Ya. Keduanya memandang Ningki dengan kaget. Fakta bahwa Yi Yang Asura secara pribadi telah berbicara berarti bahwa orang ini pasti telah menyinggung Yi Yang Asura. Saat mereka terkejut, keduanya tidak melambat. Mereka membentuk beberapa segel tangan, yang mengenai dua makhluk luar angkasa di depan gerbang. Setelah itu, suara gemuruh yang keras terdengar dari gerbang saat perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Lin kecil, tuanmu hanya menyuruhmu untuk menjagaku. Dia tidak menyuruhmu mengirimku ke kematianku. Begitu Lin Feng membawa Ningki ke gedung ini, dia melihat bahwa itu adalah penjara. Ada berbagai macam petani yang dipenjara di dalam jeruji besi. Basis budidaya para pembudidaya ini tidak lemah. Tidak ada seorang pun di bawah alam netherworld. Paling tidak, mereka berada di alam neraka awal. Bahkan ada beberapa di lingkaran besar alam baka. Bahkan ada beberapa yang auranya mirip dengan Yi Yang Asura. Mereka mungkin berada di alam nether passage awal. Xiao Lin. Ada kilatan kemarahan di mata Lin Feng, tapi dia menahan keinginan untuk menyerang Ningki. Sebaliknya, dia berkata dengan nada mengejek, Guru hanya menyuruhku untuk menjagamu, bukan untuk membuatmu tetap hidup. Bukankah aku menguncimu di sini untuk menjagamu? Saya ingat Anda mengatakan bahwa jika saya melarikan diri dari sini, hukuman apa yang akan saya terima? Hahaha. Lin Feng tertawa gila. Kemudian, dia memilih sel dengan jumlah penggarap terbanyak dan melemparkan Ningki ke dalam. Para penggarap di penjara semua ganas saat mereka menatap Lin Feng. Tangan dan kaki mereka tidak dibatasi, dan mereka tidak memiliki mantra pembatas apapun. Namun, mereka tidak berani berbuat apapun. Setelah menatap Lin Feng, mereka menatap Ningki dengan senyum jahat di wajah mereka. Dari fakta bahwa Lin Feng tidak menjebloskan Ningki ke penjara paling menyeramkan, terlihat bahwa dia tidak berani dengan mudah mengirim Ningki ke kematiannya. Sebelum pergi, dia melirik Ningki dengan ekspresi sombong. Lin kecil, kamu pergi begitu saja. Ingatlah untuk menyapa tuanmu untukku. Lin Feng berhenti sejenak sebelum dengan cepat menghilang dari pandangan Ningki. Ningki dengan enggan mengalihkan pandangannya, lalu berbalik dan dengan tenang menatap ratusan penggarap dunia bawah di penjara yang menatapnya tanpa bergedip. Ada pria dan wanita di antara para penggarap Netherworld ini. Pakaian mereka compang camping dan tidak terlihat bagus. Namun, sepertinya basis budidaya mereka tidak dibatasi. Pendatang baru, beritahu kakak, bagaimana kamu menyinggung Yi yang asura. Peribai Hua, jangan bilang kamu jatuh cinta pada bocah cantik ini. Jangan bilang, kulitnya sangat lembut dan lembut, dan dia juga sangat tampan. Bahkan aku sedikit terharu, hehehe. Seorang pria kekar berkata sambil berjalan menuju Ningki. Orang-orang lainnya hanya memandang dengan perasaan Sadenfrude. Bibir Ningki sedikit melengkung. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah sekarang, dan aku tidak akan membunuhmu. Pria kekar itu tertegun sejenak. Kemudian, seluruh penjara tertawa terbahak-bahak. Bahkan para penggarap di penjara lain di dekatnya mulai tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan anak ini? Dia ingin kita berlutut di depannya. Hahaha, aku sudah hidup lama sekali, dan menurutku ini adalah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. Pria kekar itu memegangi perutnya dan tertawa. Tidak mengherankan jika mereka meremehkan Ningki. Setelah sembilan titik Roh Lin Feng disegel oleh Yi Yang Asura, aura Ningki hanya setara dengan pencipta sembilan kesengsaraan. Dia jauh lebih lemah dari Master Realm Nether awal. Saat berikutnya, sosok muncul di sebelah Ningki. Pangeran Ming ketiga melihat sekeliling sebelum melihat ke arah Ningki, kamu telah ditangkap. Kamu sudah tahu jawabannya, tapi kamu masih bertanya. Bunuh semua yang tidak berlutut di tanah. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dia duduk bersila di tanah. Baru saja, orang-orang ini memiliki niat buruk terhadapnya, jadi kondisi pertarungannya yang akan segera berakhir dimulai kembali. Kemunculan Pangeran Ming ketiga yang tiba-tiba mengejutkan orang-orang ini. Pada saat berikutnya, pria kekar yang paling dekat dengan Ningki tiba-tiba melolong menyedihkan. Hatinya ditarik keluar oleh Pangeran Ming ketiga dan dihancurkan. Mata pria kekar itu dipenuhi dengan keterkejutan, puncak nether realem. Pangeran ketiga Ming berada di puncak alam manusia iblis, tetapi orang-orang ini tidak dapat membedakan antara energi iblis dan energi bawah. Mereka hanya berpikir bahwa Pangeran ketiga Ming mengembangkan beberapa teknik khusus yang mengubah rasa energi bawah, jadi mereka mengira bahwa dia adalah ahli alam puncak nether. Para penggarap di penjara semuanya terdiam. Bahkan penjara lain yang menyebabkan keributan pun terdiam. Jangan, jangan bunuh aku. Mata pria kekar itu dipenuhi ketakutan yang mendalam. Dia mundur selangkah demi selangkah. Meskipun dia telah kehilangan akal sehatnya, cedera seperti ini hanya akan menghabiskan sedikit umurnya. Itu tidak cukup untuk membunuhnya. Pangeran Ming ketiga tersenyum dan muncul di samping pria kekar itu. Dengan telapak tangan, dia menghancurkan kepala dan tubuh pria kekar itu menjadi kabut berdarah. Dia sangat mati. Setelah pria kekar itu meninggal, Pangeran Ming ketiga membunuh beberapa penggarap terdekatnya. Baru kemudian para penggarap lainnya tiba-tiba teringat kata-kata Ningki. Mereka yang tidak berlutut di tanah, bunuh mereka semua. 2.114 Apakah kamu baru saja banyak bicara? Mereka sudah berlutut di tanah. Apakah kita akan membunuh mereka atau tidak? Pangeran ketiga memandang Ningki. Biarkan mereka berlutut untuk saat ini. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Pangeran ketiga berjalan kembali ke sisi Ningki dan duduk. Jika bukan karena Ningki, dia tidak akan repot-repot membunuh semut-semut ini. Melihat Ningki tidak berniat menyerang, para penggarap di penjara menghela nafas lega. Saat itulah mereka mulai menebak identitas Ningki. Waktu berlalu dengan lambat. Semua pembudidaya diam-diam berlutut di depan Ningki. Karena Ningki tidak menyuruh mereka bangun, tidak ada yang berani bangun. Hahaha, lihatlah para idiot itu. Mereka menendang pelat logam. Mereka semua berlutut dengan penuh hormat. Sepertinya mereka sedang memuja nenek moyang mereka. Untungnya, Lin Feng tidak melemparkannya ke sini, atau kita akan berlutut. Hei, untuk apa kamu memelototiku? Jika kamu pikir kamu kuat, datang dan pukul aku. Bukankah kita semua dikurung di sini? Untuk apa kamu memelototiku? Pangeran ketiga agak tidak sabar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang paling berisik. Orang itu sama sekali tidak takut pada Pangeran ketiga. Sebaliknya, dia mengejek dan memprovokasi dia. Selanjutnya, basis budidayanya hanya di ranah pertengahan neder. Mata Pangeran ketiga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia dengan erat mencengkram jeruji di depannya, dan kemudian dengan teriakan, dia mulai memisahkannya. Orang yang memprovokasi dia melompat ketakutan dan kemudian tertawa. Semuanya, lihat. Apakah orang ini menjadi idiot? Saudaraku, ini terbuat dari besi neder wart yang berumur 10 ribu tahun. Kekuatan kasar saja tidak akan bisa membukanya. Selain itu, ia kebal terhadap kibawah. Jangan buang waktumu. Jangankan lingkaran besar alam neder, bahkan ahli neder pasaj awal pun tidak akan bisa membukanya. Tidakkah kamu melihat orang-orang itu dengan patuh berdiri di sana? Berderak. Dengan suara yang memekakan telinga, kedua jeruji besi di depan Pangeran Ming ketiga perlahan-lahan ditarik terpisah. Di bawah tatapan takjub orang banyak, Pangeran Ming ketiga berjalan ke sel orang yang memprovokasi dia, meraih jeruji besi, dan mengerahkan kekuatannya. Satu inci, dua inci, tiga inci. Jeruji itu perlahan ditekuk oleh Pangeran ketiga. Bagaimana ini mungkin? Ini terbuat dari besi neder wart berumur 10 ribu tahun. Bagaimana dia bisa merobeknya? Aku belum pernah melihat kekuatan ilahi seperti itu. Apakah orang ini berada di lingkaran besar alam neder pasaj? Mustahil. Bahkan sel dengan aura paling gelap pun ikut diaduk. Tiga sosok muncul di depan sel mereka dan menatap Pangeran ketiga dengan takjub. Mereka bertiga berada di alam neder pasaj awal. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mendobrak batasan tempat ini. Tindakan Pangeran ketiga mengejutkan mereka bertiga. Siapa anak ini? Aku tidak mengenalinya. Auranya tampaknya jauh lebih lemah daripada aura kita. Dia seharusnya tidak berada di alam neder pasaj. Kenapa dia begitu kuat? Segera, Pangeran Ming ketiga membuat lubang yang cukup besar untuk dimasuki orang. Orang yang memprovokasi Pangeran Ming ketiga berdiri terpaku di tempatnya, menatap Pangeran Ming ketiga dengan tidak percaya. Kamu baru saja banyak bicara. Kata Pangeran Ming ketiga dengan enteng. Aku, kamu, aku. Senior, senior, selamatkan hidupku. Mulut orang rendahan inilah yang murahan. Orang rendahan ini menamparkan dirinya sendiri. Senior, tolong selamatkan nyawa orang rendahan ini. Orang ini hanya berada di pertengahan dunia neder world. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut melihat Pangeran Ming ketiga muncul di hadapannya. Dia memohon belas kasihan karena ketakutan sebelum menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Sekali dua kali. Segera, dia menamparkan dirinya sendiri beberapa ratus kali. Wajahnya bengkak. Pangeran Ming ketiga memandang dengan acuh tak acuh. Yang lain tidak berani bertindak sembarangan. Para kultifator yang berlutut di depan Ningki pertama kali melihat ke arah pintu penjara dengan ketakutan. Kemudian, mereka melihat ke arah Ningki dan Pangeran Ming ketiga. Pada akhirnya, mereka menahan keinginan untuk melarikan diri dan tidak berani bergerak. Meskipun mereka tidak melihat terang hari di sini, setidaknya hidup mereka aman. Setelah waktunya habis, Yi Yang Asura akan membiarkan mereka keluar. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka. Baiklah. Kata Pangeran Ming ketiga dengan acuh tak acuh. Orang itu secara tidak sadar berhenti dan menata Pangeran Ming ketiga dengan ketakutan. Senior, senior, kamu sudah memaafkanku. Kamu memukulku berkali-kali, tapi aku bahkan tidak terluka. Kamu ingin aku memaafkanmu. Baiklah, kemarilah. Aku akan memukulmu sekali saja. Kata Pangeran Ming ketiga sambil tersenyum. Sekali. Penonton memasang ekspresi aneh. Mereka telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari Pangeran Ming ketiga, yang mampu membengkokkan baja dunia bawah. Betapa menakutkannya hal itu. Senior, aku, aku salah. Tolong selamatkan hidupku. Mata pria itu berkedip karena putus asa. Dia tiba-tiba meraung, seseorang sedang menyeberang. Pangeran Ming ketiga muncul di depannya dengan sekejap dan menamparkan wajah pria itu. Sebelum pria itu menyelesaikan kalimatnya, separuh wajahnya telah hilang. Daging dan tulangnya berubah menjadi kabut darah. Setelah itu, Pangeran Ming ketiga menamparnya lagi. Bang! Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Setelah itu, Pangeran Ming ketiga melirik ke arah para penggarap lainnya. Setelah serangkaian tangisan, Pangeran Ming ketiga keluar dari sel dan duduk di samping Ningki. Para penggarap di dalam sel tetap diam, bahkan tidak berani bernapas berat. Mereka mengintip sel dari sebelumnya dan menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Semua pembudidaya mati, tidak ada satu pun yang hidup. Mereka terlalu berisik. Pangeran Ming ketiga berbisik kepada Ningki. Ningki menutup matanya dan tersenyum, sedikit mengangguk. Para kultifator yang selama ini memperhatikan Pangeran Ming ketiga semua memandang Ningki dengan kaget. Pakar seperti itu sepertinya adalah bawahan dari orang yang mirip semut itu. Mereka terus-menerus berspekulasi tentang asal-usul Ningki. Tiga ahli Nether Passage awal saling bertukar pandang dan kembali ke bayang-bayang. Bukannya mereka tidak berpikir untuk meminta Pangeran Ming ketiga melepaskan mereka, tapi penjara ini sama sekali tidak sederhana. Meninggalkan penjara hanyalah langkah pertama. Meninggalkan dalam keadaan utuh sangatlah sulit. Dua patung binatang di pintu masuk akan membunuh setiap penggarap yang mencoba pergi tanpa izin. Sangat cepat, 24 jam berlalu. Status pertempuran Ningki telah dicabut. Dia tersenyum dan mengirim Pangeran Ming ketiga ke dalam domain keberuntungannya. Kemudian dia mengeluarkan semua kristal pembantaian naga yang dimilikinya, hanya menyisakan 10 ribu untuk tempat pelatihan budidaya puncak. Sebanyak 100 ribu kristal pembantaian naga dikurangkan oleh sistem begitu saja. 2.115 Menghilang Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Teknik macam apa ini? Apakah dia sudah melarikan diri? Mengerikan sekali. Dengan teknik seperti itu, bagaimana mungkin Lin Feng bisa memenjarakannya? Apakah dia sengaja datang ke sini untuk merasakan suasananya? Semua penggarap di penjara memperhatikan bahwa Ningki telah menghilang. Tiga penggarap nether pasaj awal yang bersembunyi di balik bayang-bayang juga berjalan ke pintu. Mereka melihat tempat Ningki menghilang, tercengang. Lalu mereka bertukar pandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kemampuan suci orang ini aneh dan tak terduga. Bawahannya memiliki kekuatan suci yang tak seorang pun di antara kita bisa menandinginya. Dia mungkin bukan orang biasa. Yi Yang Asura, mungkin dia telah menendang lempengan besi dengan memenjarakannya di sini. Saudara Yi Yang, sudah beres. Master Sekte-Sekte Rohyin berjalan keluar dari ruang tamu bersama Yi Yang Asura. Dia kurus dan memiliki wajah besar. Nether Ki keluar dari tubuhnya, dan rasanya seperti ada angin di sekelilingnya saat dia berjalan. Saudara Yin, jangan khawatir. Aku, Yi Yang Asura, tidak punya kebiasaan menarik kembali kata-kataku. Yi Yang Asura tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kakak Yi Yang, mohon tunggu sebentar. Master Sekte Yin Spirit Sekte tersenyum dan mengangguk. Sosoknya menghilang seperti embusan angin. Lin Feng, bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengawasi orang itu? Yi Yang Asura memandang Lin Feng. Lin Feng sedikit terkejut, merasa sedikit terkejut. Mungkinkah tuannya benar-benar ingin dia mengawasi pria itu setiap saat? Apa yang membuat orang itu harus diawasi seperti ini? Tuan, muridnya telah memenjarakannya di penjara Nether God. Bahkan ahli Nether Pasid pun tidak akan bisa melarikan diri, kan? Lin Feng menangkupkan tinjunya. Yi Yang Asura sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia dengan dingin melirik Lin Feng dan dengan cepat berjalan menuju penjara ilahi dunia bawah. Lin Feng buru-buru mengikuti, merasa sedikit khawatir di dalam. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk mencapai gerbang penjara Nether God. Kedua penjaga di gerbang terkejut melihat Yi Yang Asura. Dan mereka buru-buru membungkuk. Buka gerbangnya. Kata Yi Yang Asura dengan acuh tak acuh. Ya. Kedua penjaga itu membentuk segel dengan tangan mereka. Dan tak lama kemudian, pintu itu perlahan tenggelam. Penjara ilahi dunia bawah tidak dibangun oleh Yi Yang Asura. Yi Yang Asura tidak bisa mengendalikan formasi di luar gerbang. Sebaliknya, itu diatur secara pribadi oleh Kepala Balai Pengawas. Kedua pengawal ini juga merupakan bawahan langsung dari Kepala Balai Pengawas. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki cara khusus untuk membuka gerbang penjara ilahi dunia bawah. Tuan, dia, di sini. Lin Feng membawa Yi Yang Asura ke pintu masuk sel tempat dia sebelumnya memenjarakan Ningki. Pada akhirnya, dia tercengang melihat jeruji besi yang terbuat dari besi dunia bawah 10 ribu tahun telah dibuka secara paksa, memungkinkan seseorang untuk masuk dan keluar dengan bebas. Lin Feng kaget dan buru-buru melihat sekeliling. Tatapannya menyapu wajah semua tahanan, namun pada akhirnya, dia bahkan tidak menemukan sehelai rambut pun di Kepala Ningki. Mustahil. Lin Feng bergegas ke penjara dan mencari dengan panik. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, dia memandang para tahanan dengan tatapan cemas di matanya. Di mana kultifator yang saya kurung? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Semua tahanan menggelengkan kepala serempak. Mereka juga bergumam di dalam hati. Orang yang hidup menghilang begitu saja. Dia mengabaikan sihir pembatas dari penjara ilahi neder. Kekuatan macam apa yang dia perlukan untuk bisa melakukan itu? Bahkan seseorang di lingkaran besar alam neder pasaj seharusnya menyebabkan gangguan, bukan? Sun Asura yang benar berjalan ke dalam sel perlahan dan menatap wajah setiap tahanan. Matanya kemudian tertuju pada besi hitam yang bengkok itu, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Kemudian dia melihat sel lain. Besi hitam juga bengkok, dan para penggarap di dalam sel semuanya mati. Tuan, saya. Lin Feng berjalan ke Yi Yang Asura, wajahnya pucat. Dia masih tidak mengerti bagaimana Ningki berhasil melarikan diri. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Ningki kepadanya sebelumnya, Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Kemarahan di hatinya melonjak tak terkendali. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa terhina. Dia merasa telah dibodohi oleh Ningki dengan sempurna. Yi Yang Asura melambaikan tangannya, menyuruh Lin Feng untuk tidak mengatakan apapun. Dia kemudian memberi isyarat kepada seorang tahanan wanita. Peribai Hua, beritahu aku bagaimana mereka menghilang. Peribai Hua agak enggan, dia berjalan ke arah Yi Yang Asura dan menceritakan apa yang terjadi dengan suara rendah. Ketika Peribai Hua menyebut Pangeran Ketiga Ming, wajah Yi Yang Asura tidak bisa menahan kedutan sedikitpun. Dia telah mengabaikan hal ini sejak awal. Ketika dia berada di pulau tanpa akar, perhatian Yi Yang Asura tertuju pada Ningki, jadi dia tidak terlalu memperhatikan hilangnya Pangeran Ketiga Ming dan Meng Tiansu secara tiba-tiba, tetapi dia tidak berpikir bahwa bocah itu telah memanfaatkannya. Semacam teknik rahasia untuk menyembunyikannya. Untuk bisa menangkap orang hidup dan memasuki saluran spasial dengan bebas, bahkan di panggung surga kedua, saluran spasial tidak merasakan sesuatu yang aneh. Seni rahasia macam apa ini? Kultifator dunia mana yang memiliki teknik seperti itu? Yi Yang Asura tenggelam dalam kontemplasi. Netherworld berbeda dari tempat lain. Karena para penggarapnya sering mencari jiwa, mereka telah melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Yi Yang Asura tidak dapat menentukan asal-usul Ningki dalam waktu singkat. Itu semua yang aku tahu. Mengatakan demikian, peribai Hua mundur kembali ke kerumunan. Sifu, itu adalah kesalahan muridmu. Aku tidak mengawasi orang ini. Muridmu bersedia menerima hukuman. Lin Feng menundukkan kepalanya dan menggenggam tangannya. Pergi ke lembah hukuman dan renungkan kesalahanmu. Kata Yi Yang Asura dengan santai. Tubuh Lin Feng bergetar sedikit, lalu menganggup dan berjalan keluar dari penjara Dewa Kegelapan. Lembah hukuman. Ini adalah tempat yang mirip dengan penjara Dewa Kegelapan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu adalah tempat di mana istana pengawasan menghukum rakyatnya sendiri atas kesalahan mereka. Aliran waktu di sana lebih lambat dibandingkan dunia luar, dan aura gelap jauh lebih sedikit. Mengasingkan diri pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyiksaan. Tikus kecil, menurutku kamu tidak akan tetap melarikan diri. Tapi jangan terlalu senang dulu, cepat atau lambat aku akan menangkapmu. Yi Yang Asura berencana untuk menginterogasi Ningki tentang teknik temper tubuh yang dia latih, tapi dia tidak menyangka Ningki akan melarikan diri setelah dia pergi ke Aula Tamu dan mendiskusikan beberapa hal dengan Patriark Sekte Roh Kegelapan. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Ningki, tetapi melihat besi hitam, Yi Yang Asura tidak berpikir bahwa Ningki masih berada di penjara Dewa Kegelapan. Oleh karena itu, setelah dia meninggalkan penjara Dewa Kegelapan, dia terbang ke langit dan menyebarkan rasa ilahi ke segala arah dengan istana pengawasan sebagai pusatnya. Setelah mencari selama setengah bulan, dia masih tidak dapat menemukan keberadaan Ningki, jadi Yi Yang Asura menarik kembali divine sensenya. 2116. Sembilan Gerbang Tersembunyi Dalam, Gerbang Ketujuh. Bidang Pelatihan Teratas. Ningki menggenggam manik esensi iblis tingkat surga di masing-masing tangannya. Energi iblis yang melonjak tak tertandingi memasuki tubuhnya dari tangannya, melemahkan tubuh fanannya. Sebelum dia tiba di benua abadi, budidayanya tidak akan bisa naik ke tingkat berikutnya. Tapi, Ningki masih bisa berusaha keras dalam seni gajah naga pembatas dan sembilan gerbang tersembunyi dalam. Selama kedua metode budidaya ini bisa naik ke tingkat berikutnya, kekuatan tempurnya secara alami akan meningkat juga. Setelah sekitar 15 atau 16 tahun, Ningki akhirnya mematahkan hambatan yang diberikan Yi Yang Surah padanya. Budidayanya pulih sepenuhnya. Setelah ini, Ningki terus-menerus menyerap energi iblis dari manik-manik esensi iblis, menguatkan tubuh fanannya dan mengembangkan seni gajah naga pembatas dan sembilan gerbang tersembunyi batin. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Waktu berlalu seperti anak panah. Tanpa disadari, Ningki telah berada di bidang pelatihan terbaik selama lebih dari 100 tahun. Dengan kecepatan kultifasinya, memegang dua manik esensi iblis tingkat surga hanya cukup untuk dia serap selama 3 hingga 5 tahun. Dalam 100 tahun, dia telah mengonsumsi beberapa lusin manik-manik esensi iblis tingkat surga. Tapi, Ningki masih memiliki banyak manik-manik esensi iblis tingkat surga di tas luar angkasanya. Menggunakannya selama beberapa ribu tahun bukanlah masalah. Energi iblis yang diserap Ningki dari manik esensi iblis sepenuhnya digunakan untuk mengembangkan sembilan gerbang tersembunyi batin. Setelah 100 tahun, ketujuh dari sembilan gerbang tersembunyi batin akhirnya mulai mengendur. Di dada kiri Ningki, titik cahaya redup muncul, seperti bintang di alam semesta, berkedip-kedip. Semakin jauh seseorang masuk ke sembilan gerbang tersembunyi dalam, semakin sulit untuk mengolahnya. Membuka gerbang ketujuh jauh lebih sulit daripada gabungan enam gerbang pertama. Waktu berlalu dari tahun ke tahun. Setelah 100 tahun berikutnya, bintang di dada kiri Ningki akhirnya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Gerbang ketujuh dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, terbuka. Bang! Kekuatan mengerikan tercurah seperti banjir, memenuhi tubuh Ningki. Pada saat ini, kekuatan Ningki telah meningkat sebanyak 128 kali lipat. Kekuatan semacam ini sangat dekat dengan tahap iblis bumi. Namun dibandingkan dengan alam iblis bumi, masih terdapat perbedaan yang besar. Hanya dengan membuka gerbang kedelapan dari sembilan gerbang tersembunyi batin dia akan mampu bersaing dengan keberadaan alam iblis bumi awal. Namun, ada metode lain. Sembilan gerbang tersembunyi dalam meningkatkan kekuatan fondasi Ningki. Jadi, selama kekuatan dasar Ningki meningkat, kekuatan sembilan gerbang tersembunyi dalam juga akan meningkat. Jika dia bisa menerobos belenggu sembilan kesengsaraan dan mengambil langkah kedua, maka kekuatan ketujuh dari sembilan gerbang tersembunyi batin akan cukup untuk melawan iblis bumi awal. Dari sini, dapat dilihat bahwa bagi Ningki, metode budidaya sembilan gerbang tersembunyi dalam sudah setara dengan seni gajah naga yang memenjarakan. Setelah seni gajah naga yang dipenjara menerobos ke lapisan langit kesebelas, kekuatan tempurnya akan meningkat secara signifikan. Pada saat itu, apalagi surga lapis kedua di dunia bawah, bahkan surga lapis ketiga atau surga lapis keempat di benua abadi tidak akan bisa menemukan keberadaan aneh kedua seperti Ningki. Itu sudah menjadi keterampilan bertarung iblis tingkat ketujuh. Jika aku mengolahnya hingga puncak tingkat kesembilan, aku bertanya-tanya apakah aku bisa membuka gerbang ke sepuluh. Ningki menghela nafas panjang. Dia berdiri dan menggerakkan meridiannya. Setiap kali dia meninju, kekuatan getarnya akan cukup untuk membunuh iblis manusia sempurna secara instan. Ningki tiba-tiba merasa perlu baginya untuk mengembangkan keterampilan bertarung iblis jarak dekat. Namun, dia hanya memiliki sekitar 10 ribu kristal pembunuh naga yang tersisa. Dia tidak bisa menukar skill bertarung yang sedikit lebih baik, jadi dia hanya bisa menunda masalah ini. Ningki menggunakan waktu 24 jam untuk menghangatkan tubuhnya. Saat darahnya mendidih, dia duduk dan menggenggam dua manik esensi iblis tingkat surga di masing-masing tangannya, totalnya empat manik. Dia ingin menerobos ke kedelapan dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Seiring berjalannya waktu, tubuh Fana Ningki menjadi semakin kuat. Karena dia belum membuat terobosan dalam kultifasinya, efek energi iblis pada tubuhnya sangat buruk. Tapi, selama tubuhnya diperkuat sedikit saja, maka dengan peningkatan kekuatan sembilan gerbang tersembunyi batin sebanyak 128 kali lipat, itu masih cukup besar. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Biarpun dia tidak bisa membuka gerbang ke-10 di masa depan, selama dia terus memperkuat dirinya, gerbang itu juga akan tumbuh lebih kuat seiring dengan tubuhnya. Manik-manik esensi iblis tingkat surga menghilang satu per satu. Secara bertahap, hanya ada kurang dari 300 manik-manik esensi iblis tingkat surga yang tersisa di tas spasial Ningki. Waktu budidaya Ningki berlanjut selama sekitar 800 tahun. Akhirnya, di sisi kanan dadanya, cahaya redup mulai terlihat. Gerbang ke-8 dari sembilan gerbang tersembunyi batin telah mulai terbentuk. Satu tahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, seratus tahun. Tiga ratus tahun kemudian, manik-manik esensi iblis tingkat surga benar-benar habis. Pada saat ini, kekuatan tubuh Fana Ningki telah berlipat ganda dari fondasinya. Sekarang, efek membuka ke-7 dari sembilan gerbang tersembunyi batin sama dengan membuka gerbang ke-8 beberapa ratus tahun yang lalu. Setelah manik-manik esensi iblis tingkat surga abis, Ningki hanya bisa membiarkan energi iblis di tubuhnya terus bersirkulasi dan melemahkan tubuh Fana-nya. Namun, dampaknya ratusan kali lebih buruk dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia menghabiskan seribu tahun lagi untuk mencoba menerobos ke-8 dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Jika ada kesempatan, aku harus melakukan perjalanan ke penjara abadi. Tanpa dukungan manik-manik esensi iblis tingkat surga, ingin membuka gerbang tersembunyi ke-8 dari sembilan akan sangat sulit. Ningki menghela nafas. Manik-manik esensi iblis tingkat surga telah habis, dan dia masih memiliki 90 ribu hari tersisa di bidang pelatihan budidaya teratas. Ini setara dengan 90 ribu tahun. Ini lebih dari cukup waktu baginya untuk berlatih seni gajah naga yang memenjarakan dengan benar dan melihat apakah dia bisa menembus lapisan surga kesebelas. Dengan gabungan kedua metode kultivasi ini, kekuatan tempur Ningki akan meningkat pesat. Paling tidak, mustahil bagi Yi yang asura untuk menekannya tanpa mengeluarkan banyak usaha. Peri Baihua, waktumu sudah habis. Kamu boleh pergi. Seorang penjaga dari penjara dunia bawa ilahi berjalan di depan sel dan membuka pintu, sambil berkata dengan dingin. Wajah Baihua Peri bersinar dengan gembira. Dia sudah lama menunggu hari ini. Dia akhirnya bisa meninggalkan penjara dunia bawa ilahi, melihat terang hari, dan kembali ke kebebasan. Hadirin sekalian, saya berangkat dulu. Baihua Peri tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebelum pergi, pandangannya tiba-tiba tertuju pada jeruji besi yang sudah diperbaiki. Pada saat yang sama, dia melirik ke tempat Ningki menghilang. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, tapi pria itu masih belum terlihat. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia telah menggunakan semacam taumaturgi yang aneh untuk melarikan diri dari penjara dunia bawa ilahi. Setelah Baihua Peri pergi, banyak kultifator memiliki pandangan antisipasi di mata mereka. Paling lama mereka dipenjara hanya 200 tahun. Pada tahun-tahun ini, para tahanan penjara dunia bawa ilahi datang dan pergi, yang lama pergi, dan yang baru datang. Setiap kali yang baru datang, yang lama akan memberitahu mereka tentang hal-hal aneh yang terjadi di penjara dunia bawa ilahi, tetapi yang baru tidak mempercayainya sama sekali. Bagaimana eksistensi yang bisa melarikan diri dari penjara dunia bawa ilahi bisa ditangkap dan dipenjarakan di penjara dunia bawa ilahi? Ini sama sekali tidak masuk akal. 2.117 Kekuatan pertempurannya meningkat secara eksplosif. Ketika para tahanan melihat orang ini, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Bahkan ada sedikit rasa Sadenfrude di mata mereka. Lin Feng, salah satu murid pribadi Yi Yang Asura, telah dilempar ke lembah hukuman oleh Yi Yang Asura untuk menghadap tembok selama 100 tahun karena kelalaiannya. Lin Feng, apa yang kamu lihat? Apa menurutmu orang itu belum meninggalkan penjara dewa dunia bawah? Hahaha, berapa lamapun kamu menatap, dia tidak akan muncul. Salah satu tahanan tidak bisa tidak mengejek Lin Feng. Dia telah ditangkap oleh Lin Feng saat itu. Sekarang dia melihat musuhnya, dia tentu saja harus mengejeknya untuk melampiaskan amarahnya. Lin Feng dengan acuh-ta'acuh melirik tahanan itu. Tangannya yang terkepal erat perlahan mengendur, dan dia berbalik untuk pergi tanpa berkata apa-apa. Pada periode waktu berikutnya, banyak tahanan memperhatikan bahwa Lin Feng akan kembali setiap tahun. Dia akan tinggal di tempat orang itu menghilang selama dua jam penuh. Tahun demi tahun, keadaannya hampir sama. Namun, setelah seratus tahun, ada beberapa dekade di mana Lin Feng tidak muncul. Ketika dia muncul kembali, basis budidayanya tampaknya telah meningkat pesat, dan dia memiliki aura alam nether passage awal. Sekarang, bahkan tahanan yang mengejek Lin Feng tidak berani bersuara. Ada sedikit ketakutan di matanya. Lin Feng tampaknya tidak menempatkan dia di matanya. Dari awal sampai akhir, dia tidak memperhatikannya. Hanya ketika Lin Feng pergi, penjara dewa dunia bawah menjadi sangat hidup. Lin Feng benar-benar menerobos ke alam nether passage. Peluang besar apa yang didapat orang ini baru-baru ini. Tidak disangka basis kultivasi saya sama dengan miliknya, tetapi saya telah menunggu di sini selama puluhan ribu tahun tanpa ada kesempatan untuk menerobos. Surga sungguh tidak adil. Sebenarnya, itu normal. Yi Yang Asura memiliki sembilan murid, tetapi delapan murid lainnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Lin Feng. Ada sesuatu yang pasti tidak kamu ketahui. Rumor mengatakan bahwa Lin Feng berasal dari keluarga Lin dari keluarga Lin. Alam tinggi. Dia anak haram dari keluarga Lin. Tidak aneh kalau dia punya bakat seperti itu. Apa? Keluarga Lin dari alam tinggi. Benarkah itu? Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Perlakukan saja seolah-olah itu benar. Apa gunanya? Kecuali Lin Feng menerobos ke lingkaran besar alam nether passage, keluarga Lin dari alam tinggi bahkan tidak akan melihatnya. Itu benar. Bagi keluarga Lin, bahkan lingkaran besar alam nether passage bukanlah apa-apa, kan? Ketika Lin Feng pergi, tiga ahli nether passage awal juga berjalan ke penjara. Mereka diam-diam memperhatikan punggung Lin Feng. Tuan-tuan, menurut Anda mengapa dia datang ke sini setiap tahun? Mencerminkan. Itu tidak mungkin. Saya punya tebakan. Tebakan apa? Lin Feng mengira orang itu belum meninggalkan penjara dewa dunia bawah. Dia masih di penjara dewa dunia bawah. Dia hanya menggunakan semacam teknik kamuflase yang bahkan yi yang asura tidak bisa deteksi. Salah satu pakar nether passage awal mengatakan tebakannya. Dua lainnya terkejut. Melihat sel penjara, tatapan mereka sangat aneh. Jika tebakan mereka benar, bukankah itu berarti orang itu telah bersembunyi di dalam selama bertahun-tahun? Mereka bertiga langsung merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Teknik macam apa yang bisa menghindari deteksi yi yang asura? Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Tubuh fisik Ningki telah berubah menjadi emas. Baik dari kejauhan maupun dari dekat, dia tampak seperti patung emas. Sudah hampir seratus ribu tahun sejak Ningki memasuki tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Mengurangi ribuan tahun yang dia habiskan untuk mengolah sembilan gerbang tersembunyi dalam, Ningki telah menghabiskan lebih dari sembilan puluh ribu tahun pada seni penekan naga gajah. Akhirnya, tanpa bantuan kesengsaraan petir, dia berhasil mengolahnya hingga puncak panggung surga ke-10. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menerobos. Retakan. Suara tajam terdengar. Retakan muncul di permukaan kulit emas Ningki. Kemudian retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba. Tidak lama kemudian, retakan itu menutupi seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, kulit emas itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Saat itu juga, aura Ningki meroket. Terobosan. Panggung surga ke-11 dari seni penekan naga gajah. Kulit, emas di tanah sebenarnya adalah kispiritual keratin yang terbentuk dari kispiritual abadi yang melimpah. Ningki telah duduk di sana selama 90 ribu tahun terakhir tanpa bergerak, itulah sebabnya kikratin spiritual ini terbentuk. Jika seseorang tiba-tiba menyerangnya saat dia sedang berkultivasi, lapisan kikratin spiritual ini akan menjadi seperti penghalang pelindung yang dapat memblokir beberapa serangan. Tidak mudah baginya untuk disakiti sampai-sampai dibingungkan. Mata Ningki perlahan terbuka, dan seolah-olah sambaran petir dingin menyambarnya. Pupil mata Ningki telah berubah menjadi emas pucat. Di masa lalu, ini hanya akan terjadi ketika dia menggunakan kekuatan dharmanya. Namun, setelah Ningki menahan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, pupil matanya secara bertahap kembali menjadi hitam dan menjadi sangat dalam. Yang pertama dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Yang kedua, buka. Yang ketiga, buka. Yang ketujuh, buka. Ningki berturut-turut membuka tujuh gerbang. Pada saat ini, auranya begitu menakutkan hingga membuat seseorang gemetar. Itu jauh melampaui batas keberadaan di kesempurnaan manusia iblis. Kekuatannya saat ini setidaknya sama dengan dimen bumi awal. Langit berlapis kesebelas dari seninaga dan gajah yang membatasi telah menyebabkan kekuatan dasarnya meningkat lebih dari tiga kali lipat. Selain peningkatan sembilan gerbang tersembunyi dalam, dibandingkan ketika Yi yang Asura pertama kali membawanya ke surga lapisan kedua, kekuatan tempur Ningki telah meroket. Ningki melihat sisa waktu. Dia masih punya beberapa puluh tahun lagi. Dia akan menggunakan waktu ini untuk meredam kekuatannya saat ini sekali lagi, mencapai tingkat di mana dia bisa mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan. Bidang pelatihan budidaya terbaik yang dia tukarkan kali ini juga telah habis. Sosok Ningki berkedip-kedip dan dia menghilang dari bidang pelatihan budidaya teratas. Titik-titik. Lin Feng ada di sini lagi. Tahun demi tahun, bukankah dia merasa kesal? Di dalam penjara, para tahanan, terlepas dari apakah mereka baru atau terlambat, semua memandang Lin Feng dengan ekspresi aneh. Para pendatang baru juga mengetahui dari para tetua mengapa Lin Feng datang ke sini setahun sekali, dan hati mereka sangat penasaran. Sudah lama sekali, dan dia sudah lama menghilang. Apa yang dia lakukan di sini? Lin Feng samar-samar melihat ke tempat Ningki menghilang. Saat dia hendak berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba mendengar suara seseorang menghirup udara dingin. Di penjara, semua tahanan tercengang ketika mereka melihat ke depan. Di tempat yang awalnya kosong ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Sosok ini muncul dengan sangat tiba-tiba, tanpa peringatan sama sekali. 10 persen tahanan telah melihat Ningki lebih dari 300 tahun yang lalu, jadi saat ini, merekalah yang paling terkejut. Itu dia. Itu benar-benar dia. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Mungkinkah dia tidak pernah pergi selama bertahun-tahun? 2118. Seni staff pemukulan anjing. Tahanan lainnya juga menatap Ningki dengan tidak percaya. Hanya tiga ahli Nether Passage awal yang saling bertukar pandang. Mulut mereka sedikit melengkung. Dugaan mereka benar. Tubuh Lin Feng sedikit menegang, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Tapi jika dilihat lebih dekat, ada kemungkinan untuk melihat sedikit kegembiraan di wajahnya. Lin Feng perlahan berbalik, tanpa ekspresi menatap Ningki. Pada saat ini, aura Nether Passage awalnya meletus, menyapu Ningki. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, apakah kamu harus begitu bergerah begitu kita bertemu? Ningki tertawa dan menghindar ke samping. Akibatnya, orang-orang yang berdiri di belakangnya langsung diubah menjadi daging cincang oleh Lin Feng. Melihat serangannya meleset dan dia telah membunuh beberapa tahanan yang tidak bersalah, Lin Feng berhenti dan menatap Ningki. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Selama berada di Punishment Valley, dia terus-menerus berpikir untuk membunuh Ningki. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke penjara Nether God setiap saat. Intuisinya memberitahunya bahwa tidak mudah untuk pergi. Bagaimana mungkin seseorang yang sembilan titik rohnya telah disegel oleh tuannya bisa pergi begitu saja? Dia bahkan belum menyentuh formasinya. Ketika dia menghadap tembok di lembah hukuman, dia selalu berpikir untuk membunuh Ningki. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke penjara dunia bawah ilahi setiap saat. Intuisinya memberitahunya bahwa tidak mudah untuk meninggalkan penjara dunia bawah ilahi. Bagaimana mungkin seorang pria yang sembilan poin spiritualnya disegel oleh guru agungnya bisa pergi dengan tenang? Dia bahkan tidak menyentuh formasi taktis. Benar saja, hari ini adalah hari yang dia tunggu-tunggu. Ada apa? Lin Feng seharusnya segera melaporkan hal ini ke Yi Yang Asura. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Ningki. Bahkan jika dia dihukum oleh Yi Yang Asura setelahnya, dia akan tetap dihukum. Bersedia melakukannya. Apa? Bagaimana aku menyinggung perasaanmu hingga kamu begitu membenciku? Oh, aku ingat sekarang. Kamu pasti dihukum oleh tuanmu karena tidak mengawasiku saat itu, kan? Haha, aku sudah memperingatkanmu. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mendengarkan? Saat Ningki berbicara, dia dengan mudah membuka jeruji besi nether. Dia melangkah keluar dan berdiri berhadapan dengan Lin Feng. Ketika para penggarap di penjara melihat pemandangan ini, mereka kembali menghirup udara dingin. Para pendatang baru yang sempat mencemoh perkataan generasi tua akhirnya melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Batang besi yang terbuat dari nether iron berumur 10.000 tahun yang dapat mengisolasi netherki dan sangat keras sebenarnya begitu mudah ditekuk di tangan orang ini. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Lin Feng juga tersentuh oleh adegan ini. Meskipun dia berada di alam nether pasaj awal, tidak ada cara baginya untuk membengkokkan jeruji besi ini dengan tangan kosong. Kekuatan ilahi Ningki membuat Lin Feng sedikit khawatir. Namun, dibandingkan dengan kebenciannya terhadap Ningki, kekhawatiran ini bukanlah apa-apa. Dengan teriakan dingin, Lin Feng menyerang sekali lagi. Lagi, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Ningki tersenyum, dan dengan santai menariknya, dia merobek salah satu jeruji besi dan melemparkannya ke Lin Feng. Lihatlah teknik mengalahkan anjingku. Bang! Serangan Lin Feng langsung runtuh saat menghadapi batang besi yang dapat mengisolasi netherki. Serangan Ningki mendarat di lengannya, dan kekuatan yang sangat besar menyebabkan lengannya patah. Dia terpaksa mundur 7 atau 8 langkah sebelum berhasil menghilangkan kekuatan serangan Ningki. Bagus, besi nether ini bisa mengisolasi netherki, tapi kamu tidak menggunakannya untuk memurnikan barang, tapi untuk memenjarakan orang. Ningki melihat tongkat di tangannya dengan senyuman yang bukan senyuman. Para penggarap di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Jika dikatakan nether iron dapat mengisolasi netherki, lalu siapa yang mampu memurnikannya menjadi senjata. Bahkan formasi tidak dapat diukir di dalamnya. Apakah mereka benar-benar akan menggunakan nether iron untuk mengalahkan orang? Mungkin bahkan sebelum mereka bisa menyerang, mereka akan dibunuh oleh benda bawah dari jarak jauh. Namun, ketika mereka melihat Linfeng yang lengannya patah, mereka tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Ningki tidak salah sama sekali. Anda, brengsek. Lengan Linfeng bergetar, dan tulang yang patah segera menyambung. Meskipun para penggarap netherward tidak berspesialisasi dalam penempaan tubuh, begitu mereka mencapai alam nether passage, kekuatan tubuh fisik mereka sangat menakutkan. Setidaknya, itu adalah level yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jadi patah tulang semacam ini langsung disembuhkan oleh Linfeng. Setelah menyambungkan kembali lengannya, Linfeng sekali lagi menyerang Ningki. Kali ini, dia telah mempelajari pelajarannya dan tidak terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Ningki. Aura nether yang sangat agung menyapu tubuh Linfeng dan berubah menjadi badai aura nether. Semua orang mengira Linfeng akan menggunakan badai aura nether untuk membunuh Ningki, tetapi di tengah badai, bel hitam besar tiba-tiba muncul. Item Iblis nether kelas menengah. Tangisan kaget terdengar. Aura lonceng hitam itu beberapa kali lebih menakutkan daripada badai netherki. Item Iblis nether, sesuatu yang levelnya bahkan lebih tinggi dari item Iblis nether. Ningki tersenyum dan langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga. Dia menyayatnya di bel hitam seperti sedang memotong tahu. Lonceng hitam terpotong menjadi dua, dan badai netherki berangsur-angsur menghilang. Lonceng hitam, yang kehilangan kilaunya, jatuh ke tanah. Linfeng menatap dengan heran pada bel hitam di tanah dan kemudian pada Ningki. Sepertinya dia tidak percaya item Iblis nether kelas menengahnya telah dihancurkan begitu saja. Benda Iblis nether ini telah dianugerahkan kepadanya oleh Yi Yang Asura ketika dia menerobos ke alam nether pasaj awal. Nilainya sangat tinggi, dan memiliki arti khusus. Kehancuran bel hitam mendorong Linfeng ke ambang kehancuran. Dengan raungan marah, Kidara menutupi matanya saat dia menyerang Ningki. Seni staff pemukulan anjing. Bang. Satu serangan lagi. Bang. Linfeng terpaksa mundur lagi dan lagi. Kedua lengannya patah, tapi tongkat Ningki terus mendarat di atasnya tanpa ragu-ragu. Serangan demi serangan. Para penggarap di sekitarnya tercengang. Seorang ahli nether pasaj awal tidak mampu membalas sama sekali. Tidak peduli teknik apa yang digunakan Linfeng, itu dipatahkan oleh kekuatan sederhana dan langsung Ningki. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Kecakapan bertarung Linfeng sebenarnya setara dengan kita. Lihatlah, 10 ribu hantu yang memakan hati, yang dia gunakan. Bahkan kita harus mengeluarkan upaya untuk menghancurkannya, tapi orang ini benar-benar menghancurkannya. Dengan satu pukulan. Aku sudah hidup begitu lama, tapi aku belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia seorang kultifator dari dunia tinggi? Oh, itu mungkin saja. Tapi apakah Hiyang Asura berani memenjarakan seorang kultifator dari dunia tinggi di sini? Kalian berdua sepertinya melewatkan sesuatu. Aku merasa anak ini bukan seorang kultifator dari dunia bawah. Pakar nether pasaj awal yang telah menebak pikiran Linfeng pada awalnya menjadi serius. Pandangannya tertuju pada Ningki. Apa? Dia bukan seorang kultifator dari netherworld. Sepertinya begitu. Dia tidak memiliki netherki di tubuhnya. Saya selalu berpikir dia mengembangkan beberapa teknik khusus yang menyebabkan netherkinya menjadi seperti ini. Dua ahli nether pasaj awal lainnya menatap Ningki dengan tidak percaya. 2.119 Melarikan diri dari penjara. Ningki mencambuk Linfeng selama sekitar dua jam. Akhirnya, bar kesehatan Linfeng turun ke titik terendah. Dengan bunyi celepuk, dia pingsan. Sepertinya aku bisa dengan mudah mengalahkan ahli nether pasaj awal. Namun, anak ini baru saja menerobos, jadi dia berada di bawah rata-rata di alam nether pasaj awal. Lalu haruskah aku berada di atas rata-rata? Atau di atas rata-rata? Ningki meletakkan tongkatnya dan mengusap dagunya. Mengambil Linfeng yang tidak sadarkan diri, dia berjalan menuju gerbang penjara nethergot. Di dalam penjara, semua penggarap memandang Ningki dengan nafas tertahan. Tidak ada yang berani membuka mulut. Bahkan ahli nether pasaj awal seperti Linfeng telah dipukuli hingga mencapai kondisi seperti itu. Bagaimana mereka berani memprovokasi Ningki? Buka gerbangnya. Ningki berdiri di gerbang, suaranya sama dengan suara Linfeng. Pada saat ini, perasaan ilahi menyapu Ningki dan Linfeng. Tidak lama kemudian, gerbang itu perlahan mulai tenggelam. Perasaan ilahi ini bukan berasal dari makhluk hidup. Itu berasal dari dua patung binatang aneh di gerbang. Linfeng memiliki medali khusus, jadi ketika medali itu menyapu Linfeng, diasumsikan bahwa Linfeng telah membawa Ningki keluar dari penjara nethergot. Itu tidak bisa menentukan keadaan Linfeng saat ini. Ketika gerbangnya benar-benar tenggelam, kedua penjaga itu tersenyum dengan hormat. Senior magang saudara Lin, kamu pergi begitu saja. Jangan, diam, siapa kamu? Keduanya mengungkapkan ekspresi keheranan saat mereka menatap Ningki, tercengang. Ningki tersenyum dan terbang keluar. Dengan kecepatan kilat, dia menamparkan dahi mereka. Segera setelah itu, dua penggarap realm nether tahap tengah dipukuli menjadi kabut berdarah oleh Ningki. Mereka langsung terbunuh. Ningki tersenyum dan berjalan keluar. Sehelai ki spiritual abadi melonjak keluar dari tubuhnya dan mendarat di tubuh Linfeng. Mata Linfeng terbuka, dan ekspresinya kaku. Dia berjalan di depan Ningki seperti boneka, sementara Ningki berjalan di belakangnya dengan kepala menunduk. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak kultifator yang membungkuk kepada Linfeng. Linfeng, membalas salam mereka satu per satu. Selain terlihat sedikit acak-acakan, tidak ada kekurangan. Fungsi balai pengawas adalah memantau keadaan di alam bawah. Misalnya, jika sesuatu yang besar atau penting terjadi di alam bawah, balai pengawas akan segera menerima kabar dari kaisar dunia bawah dan membuat serangkaian keputusan. Pada saat yang sama, ada juga jalur spasial yang menuju ke alam bawah. Banyak pembudidaya di surga kedua dunia bawah, setelah menyinggung beberapa musuh yang sangat kuat, akan melakukan segala kemungkinan untuk menyelinap ke alam bawah untuk melarikan diri. Dengan begitu, dengan kultifasi mereka, mereka secara umum akan mampu melakukannya dengan baik di alam rendah. Untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, istana pengawasan dijaga ketat. Hanya ada dua atau tiga kasus penyelundupan orang ke istana pengawasan. Tentu saja, banyak pembudidaya yang mengetahui bahwa pasti ada lebih banyak kasus orang yang diselundupkan ke istana pengawasan. Dengan Lin Feng memimpin, Ningqi dengan lancar melewati semua pos pemeriksaan dan akhirnya tiba di luar istana pengawasan. Ini adalah kota yang sangat besar, dan Ningqi tidak tinggal lama. Dia membawa Lin Feng keluar dari kota besar, secara acak memilih arah, dan melaju. Ketika penjaga patroli di Aula Pengawas melewati gerbang penjara Dewa Cahaya, mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dua penjaga yang seharusnya berada di gerbang penjara Dewa Cahaya telah menghilang. Gerbang penjara Dewa Cahaya telah tenggelam ke dalam tanah dan tidak ditutup. Para penjaga yang berpatroli secara tidak sadar mengetahui bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di penjara Dewa Cahaya. Kamu, dan kamu, cepat beritahu Penatua Yi Yang. Oh, Ketua Aula juga perlu diberitahu. Semuanya, ikuti aku. Kapten regu patroli adalah eksistensi di lingkaran besar dunia akhirat. Basis budidayanya cukup untuk mengintimidasi kentang goreng kecil di balai pengawas. Lagipula, para kultifator nether passage ke atas bukanlah orang yang umum. Mereka dapat dianggap sebagai pakar terbaik. Para penjaga yang berpatroli dengan hati-hati memasuki penjara Dewa Dunia bawah di bawah pimpinan kapten. Tidak ada kerusuhan seperti yang mereka bayangkan, juga tidak ada serangan diam-diam. Namun, ada satu sel yang pintunya dibongkar. Melihat ini, ekspresi sang kapten menjadi serius. Setelah memastikan bahwa sel ini bukanlah sel yang menampung tiga ahli nether passage awal, dia menghela nafas lega. Dia memimpin timnya ke sel. Para penggarap di dalam semuanya duduk dengan rapi. Mereka tidak mengatakan apapun. Mereka hanya diam-diam memandangi sang kapten. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang memecahkan selnya? Teriak sang kapten. Dia agak penasaran. Pintu sel telah hancur, dan pintu luar terbuka lebar. Mengapa tidak ada satupun petani yang melarikan diri? Mungkinkah para penggarap ini merasa penjara Dewa Dunia bawah lebih baik daripada dunia luar? Setelah beberapa saat penasaran, sang kapten tiba-tiba teringat bahwa jeruji besi tersebut terbuat dari besi bawah berumur 10.000 tahun. Siapa yang memiliki kekuatan mengerikan untuk membengkokannya secara langsung seperti ini? Berpikir sampai di sini, jejak kemarahan muncul di mata kapten ketika dia melihat para penggarap di dalam sel diam. Dia meraih udara, dan kultifator nether realm tahap akhir ditarik. Kapten mencengkeram leher kultifator itu erat-erat dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi di sini. Ceritakan semuanya. Kultifator itu segera merasa sedikit tertekan. Dari semua orang, kenapa mereka harus menangkapnya? Dengan basis kultifasi ningki dan metodenya yang tidak dapat diprediksi, dia bahkan tidak yakin apakah dia masih di sini atau tidak. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, bukankah dia akan berakhir sama seperti Lin Feng? Tidak berbicara. Cahaya dingin muncul di mata sang kapten. Saat dia hendak membunuh orang ini, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar dari sel di belakangnya. Tidak bisakah kamu bertanya pada kami bertiga apa yang terjadi di sini? Kapten itu mencibir ke dalam. Dia meletakkan kultifator di tangannya dan dengan dingin menatap ketiga kultifator nether passage awal. Mereka bertiga saling tersenyum lalu mulai menjelaskan apa yang terjadi. Namun, mereka sedikit menahan diri. Mereka tidak memberitahu orang ini bahwa ningki telah menghancurkan Lin Feng. Sebaliknya, mereka membuatnya terdengar seperti pertarungan yang sangat sulit. Para penggarap di sel terdekat semuanya mengungkapkan ekspresi aneh ketika mereka mendengar ini. Ada senyuman tipis di mata mereka. Ketiga senior nether passage awal ini jelas-jelas mencoba mengelabui para penggarap balai pengawasan. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka untuk membalas dendam, jadi tentu saja mereka tidak akan mengungkapkannya. Sebaliknya, mereka bergembira atas kemalangan mereka. Jika pihak lain tidak dapat secara akurat menilai basis budidaya ningki dan mengirim orang untuk mengejarnya, mereka mungkin akan kehilangan banyak orang. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh terbang. Penatua Yi Yang. Setelah melihat ini, ketua tim buru-buru melangkah maju dan membungkuh. 2.120. Menembus sembilan surga. Penatua Yi Yang, seperti ini. Kapten dengan tenang menjelaskan apa yang dikatakan oleh tiga ahli nether passage awal kepadanya. Ekspresi Yi Yang Asura menjadi semakin pucat. Pada akhirnya, dia mendengus dan melayang ke udara, mengejar aura Lin Feng. Lin Feng telah maju ke alam nether passage awal, dan dia memiliki lonceng hantu berbahaya, tapi dia masih belum bisa menandingi bocah ini. Apakah dia telah bersembunyi di penjara Dewa Netherworld selama bertahun-tahun? Hanya dalam 300 tahun, bagaimana basis budidayanya tumbuh sedemikian rupa? Yi Yang Asura bingung saat dia mengejarnya. Saat ini, dia dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Bocah ini tidak hanya menipu Lin Feng, tapi dia juga menipunya. Sekarang, bahkan Lin Feng telah ditangkap. Jika berita ini menyebar, dimanakah dia akan meletakkan wajahnya? Apa pendapat para tetua lainnya tentang dia? Bagaimana ketua Aula akan menghukumnya? Ini adalah pertama kalinya seseorang dengan berani keluar dari penjara Dewa Netherworld. Terlebih lagi, masalah ini muncul karena dia, jadi dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Lin Feng hanya merasa kepalanya sangat pusing dan tubuhnya sangat sakit. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan membuka matanya. Dia melihat Ningki duduk di seberangnya dan menatapnya sambil tersenyum. Hati Lin Feng tiba-tiba tenggelam ke dasar. Dia melihat sekeliling dan menemukan hutan lebat di sekelilingnya, tapi dia tidak tahu di mana dia berada. Di mana ini? Lin Feng menatap Ningki dan berkata, Aku juga tidak tahu, kenapa kamu tidak memberitahuku. Ningki tersenyum. Lin Feng ingin berdiri, tetapi begitu dia memutar tubuhnya, dia merasakan sakit yang sangat hebat di sekujur tubuhnya, menyebabkan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Cederamu sangat berat. Jangan bergerak, atau jangan salahkan aku jika kamu menjadi cacat di kemudian hari. Ningki tersenyum. Bukannya kamu akan membunuhku. Kenapa kamu menangkapku? Lin Feng mengerang kesakitan. Dia mengatupkan giginya saat dia melihat Ningki. Di saat yang sama, dia agak enggan. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak cocok untuk bocah ini meskipun telah maju ke alam nether passage awal. Karena kamu berguna bagiku untuk sementara, aku tidak akan membunuhmu. Begitu kamu tidak berguna, tidak akan terlambat untuk membunuhmu. Ningki berkata dengan tenang. Berguna. Lin Feng sedikit terkejut. Lalu, ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia tahu mengapa pihak lain tidak membunuhnya. Jelas sekali bahwa pihak lain takut tuannya akan datang mencarinya, jadi dia menggunakan dia sebagai sandera. Lin Feng tahu kepribadian Yi Yang Asura. Majikannya tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena dia berada di tangan musuh. Ketika tiba waktunya untuk menyerah, tuannya tidak akan ragu untuk menyerah padanya. Namun, Lin Feng tidak mau memberi tahu Ningki tentang hal ini. Jika dia melakukannya, itu sama saja dengan memotong jalannya sendiri untuk bertahan hidup. Aku harus memikirkan cara untuk lepas dari kendali anak ini. Belum terlambat untuk membunuhnya saat aku bertemu dengan guru. Lin Feng berpikir dalam hati. Selanjutnya, dia terdiam saat dia diam-diam menyembuhkan lukanya. Setelah beberapa hari, Lin Feng menemukan bahwa Ningki sepertinya berkeliaran tanpa tujuan. Dia tidak punya tujuan tertentu. Setelah mengamatinya selama beberapa hari, Lin Feng tahu di mana dia berada. Pegunungan Sungai Netherworld Ini adalah pegunungan yang sangat jauh dari balai pengawas. Adapun bagaimana Ningki berhasil membawanya ke sini dalam waktu sesingkat itu, Lin Feng tidak tahu. Karena dia tidak bisa memahaminya, dia mungkin juga tidak memikirkannya, karena dia punya cara untuk melarikan diri dari kendali Ningki. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa membunuh orang ini. Setelah beberapa hari, Ningki tiba-tiba menemukan bahwa jumlah pembudidaya dunia bawah di sekitarnya telah meningkat. Melihat ini, Ningki menarik Lin Feng dan terbang ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat. Tak jauh dari situ, di tengah pegunungan, terdapat sebuah sungai yang sangat besar. Sungai ini sangat lebar dan panjang. Kabut putih menutupi permukaannya, membuatnya tampak seperti surga di dunia manusia. Bisa melihat tempat seperti itu di dunia bawah sungguh mengejutkan. Di kedua sisi sungai ini, banyak penggarap dunia bawah telah berkumpul. Itu seperti pasar demi pasar. Ada begitu banyak pasar sehingga orang bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Lin kecil, karena begitu banyak penggarap dunia bawah berkumpul di sini, ini pasti bukan tempat yang sederhana, bukan. Apa nama sungai ini? Ningki tersenyum. Wajah Lin Feng dingin saat dia berkata, ini adalah sungai Styx. Sungai Styx. Mata Ningki berkedip. Dua kata ini sepertinya telah memicu sebuah kenangan di benaknya. Sungai Styx. Apa yang ada di sungai? Ningki bertanya tanpa mengedipkan mata. Lin Feng melirik Ningki dan berkata dengan tenang, sungai Styx ini menyembunyikan banyak hal. Banyak hal. Itu benar. Kamu dapat menemukan apapun di dalamnya. Tidak mengherankan bahkan jika kamu menangkap naga netherworld. Hei hei, kamu bukan seorang kultifator dunia bawah. Bahkan jika aku memberitahumu hal-hal ini, kamu mungkin tidak akan mengerti. Kanan. Lin Feng berkata sambil tersenyum tipis. Ningki tersenyum tipis dan berkata, saya tidak mengerti, tapi tidak bisakah kamu mengerti. Cepat beritahu aku, saya masih memiliki kesabaran sekarang. Saat aku kehilangan kesabaran, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan dan mencari kultifator dunia bawah secara acak. Apa menurutmu mereka tidak akan memberitahuku? Hef. Ekspresi Lin Feng sedikit jelek. Namun, dia masih takut dibunuh oleh Ningki. Dia berkata dengan dingin, kamu datang dari surga pertama. Pernahkah kamu melihat sungai Styx di surga pertama? Apakah ada hubungan di antara mereka? Ningki belum pernah ke sungai Styx ketika dia berada di surga pertama. Namun, kata-kata Lin Feng jelas memiliki motif tersembunyi. Mereka adalah sungai Styx yang sama. Lin Feng tersenyum tipis dan mengungkapkan ekspresi bangga. Sungai Styx ini adalah sumber dunia bawah dan asal mula segala sesuatu di dunia bawah. Mengalir melalui tiga langit bawah, tiga langit tengah, dan tiga langit atas. Di sembilan surga dunia bawah, Anda dapat melihat sungai Styx ini. Namun, meskipun keduanya adalah sungai Styx yang sama, mereka tidak dapat dianggap sebagai sungai Styx yang sama. Rumor mengatakan bahwa Dao Surgawi membaginya menjadi sembilan bagian. Namun, sungai itu tidak terpotong begitu saja karena seseorang pernah melihat Naga Netherworth dari sembilan surga berenang di sini. Itu sebabnya saya katakan bahwa Anda dapat menemukan segala sesuatu di sungai Styx ini selama Anda beruntung. Sungai yang mengalir melalui sembilan surga. Ningki memandang sungai Styx yang berkabut dengan sedikit terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang memiliki cara untuk membuat sungai mengabaikan batas ruang dan lahir di sembilan tempat berbeda. Lin Feng kemungkinan besar tidak berbohong. Hanya Dao Surgawi di tempat ini yang memiliki kekuatan magis. Mungkinkah sungai Styx ini yang disebutkan oleh Little Six? Jika memang benar, bukankah ini rumah gurita kecil itu? Mata Ningki menunjukkan sedikit kontemplasi. Dulu ketika dia menekan gurita kecil di menara Tongtian di benua Azure Dragon, si kecil enam mengatakan bahwa gurita kecil itu mungkin adalah dewa sungai Styx. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan bisa menelan kaisar abadi kuno. Adapun apakah sungai Styx di depannya adalah yang disebutkan oleh Little Six, Ningki untuk sementara tidak dapat memastikannya. Tahukah Anda apa yang dicari para penggarap itu di sungai Styx? Terima kasih. 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 Terima kasih.